Bener, dietnya juga cukup, vitaminnya, jadi begitu teman-teman mas-mas ini, kita ada di bioskop, ya segeret. Kalau enggak juga lebih dek kok, ya kan? Ya, berusaha untuk menginit stress dengan sebaik mungkin aja. Kalau ngangis, yoga ya? Kalau sekolah, raga ya? Ya, saya yoga, saya juga weight training, cardio juga ada. Salah satu rahasianya? Salah satu rahasianya. Dan investasi. Kalau kamu luluskan, olahraga apa sih? Soalnya, olahraga ini ada kelas di Bali, namanya Brazilian Circuit Training, padu-adu-adu-adu-adu, pokoknya pakai body weight kita, gitu. Dan kalau di sini, ya saya cuma mengulang apa yang saya sudah lalu dibagi, gitu. Saya coba makan dengan saya, dan itu juga ya. Jadi, saya ingin makan bersih. Standar aja, tapi konsistennya cukup. Tapi kalau minuman nyata, langsung perawatan seperti ini, sekarang kan lagi masing-masing, atau tanah benang, gitu. Kayaknya untuk kita yang bekerja di dunia ini memang harus ada, ada perawatan kayak gitu. Mungkin masing-masing, mungkin masing-masing. Tapi kalau saya, terawatan seperti ini. Misalkan facial, atau pakai skincare cocok, gitu. Minum pamin yang kulit. Tapi kalian berdua masih ngoyong nggak sih, kalau dulu dari pagi sampai pagi syuting, kalau sekarang kayak udah nggak kuat, atau kayak udah memilih waktunya sendiri? Alhamdulillah sih ya, kita berusaha untuk, kalau saya, sebelumnya di produksi Sinetron, kebetulan dari perusahaan mengharuskan selesai atau tidak selesai, jam 12 malam itu harus selesai. Ya, mudah-mudahan di produksi ini juga, jam 12 malam adalah last call buat kita bekerja, begitu. Karena aku sekarang, belakangan ini, hampir berapa bulan belakangan, jam 10 tuh matanya sepet. Nomor dulu juga samat ya, untuk tidak ngoyong. Kalau saya, dulu sebelum berhenti di Sinetron itu sudah punya jam 10 maksimum, gitu. Jadi, dengan dari situ sampai sekarang, saya jadi ada body clock buat. Jam 9 tuh udah masuk kamar, jam 10 udah pindesan, gitu. Jadi, kalau jam 10 saya masih ada di lokasi syuting, disuruh ber-acting, pakai rasa, menghafal, udah nggak bisa. Keluarnya nggak habis, jadi saklar udah siap dimatikan. Jadi, yang mau nggak mau, jam 10 udah mati. Maunya sih kayak gitu ya, kerja sehatnya. Jadi, pemilih untuk kerja sehat sekarang ini untuk kesehatan juga berarti ya? Nah, dan tau di sini juga ya? Oh, di situ ya. Tau nggak ya? Ngomong-ngomong menjaga kesehatan, kalau Mas Anjar kan, eh Mas Anjar, Mas Anjas kan tadi yoga, melakukan yoga dan segala macam. Kalau Mbak Lulu dilihat-lihat sekarang juga kayaknya sudah mengurangi atau berhenti dari merokok. Itu untuk menjaga kesehatan juga nggak sih, Pak? Ya, iya, pasti efeknya pasti ada untuk kesehatan. Tapi, saya merasanya kayaknya udah kelamaan, ini rumahnya udah cukup dulu. Mungkin nanti disemulai, nggak tahu. Tapi sekarang ya, Alhamdulillah aman-aman aja. Mungkin sudah berapa lama Mbak Lulu? Dari hari ini ke sebelumnya gitu? Jadi, Mas Anjar 3 bulan, Mas. Masih ngerasa yang susahnya gitu. Mungkin, apa ya, mengalihkannya apa? Kalau yang kata orang-orang merokok kan, katanya kalau nggak merokok itu pahit gitu, asem. Nah, kalau Mbak Lulu biasanya nggak berhenti, Mas. Apalagi manis-manis. Sekarang maunya gelato, mau estelar, apapun yang manis. Barangnya gua lapis. Gua lapis, apapun yang manis. Jadi, ya, sekarang ada. Tapi sampai mendatangi spesialis gitu kan sih Mbak Lulu untuk konsultasi? Enggak. Niat aja. Niat aja. Niat aja. Kalau nggak ada niat, pasti. Niat dan konsisten ngelakuinnya. Niat. Niat ngeliat teman-teman kerja merokok. Pengen, tapi nggak kepengen ngebakar. Jadi, menikmati banget gitu. Kalau biasa gitu. Niat. Niat aja. Tapi nggak kepengen ngebakar sendiri. Niat aja. Niat aja. Niat. Ya, itu kan. Udah cukup aja. Tiba-tiba pengen ngebakar. Efek kebadannya gimana Mbak setelah 3 bulan? Itu, jadi tambah rasanya gitu. Kepul nafas lebih panjang, kulitnya lebih enak. Wimu. Lebih enteng tubuhnya. Tapi ya masih kubis. Ada cranking. Ada kubisannya karena musiknya kubis. Melawan. one fighting ya kalau ada teman sekiranya kita melakukan hal yang positif pasti ketika kalau ada makanan saya yang ngapus aku bagian ngabisin lakasannya karena setelah orang gendutnya dia lama-lama dia tahu tapi itu aja seberan cara untuk meratakan yoga juga kayaknya gak mungkin deh mbak karena schedule shootingnya padat ya kita kan udah gak bisa santai-santai lagi seperti zaman dulu gitu kalau sekarang based on timeline jadi dalam satu hari itu sudah harus bisa selesai berapa scene harus bisa mencapai target jadi kayaknya buat gitu-gitu gak ada stop